Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa, pemerhati, salam tipi, dimanapun berada yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT Kembali lagi kita melanjutkan acara kita, pengajian kita di dalam pembahasan syarah kitabu tawhid Tentunya kita mengawali perjumpaan ini bersyukur kepada Allah SWT Atas nikmat yang begitu sangat banyak sampai pada kesempatan kali ini Di antara nikmat-nikmat tersebut Yaitu nikmat waktu dan nikmat sehat Yang banyak manusia lalai akan dua nikmat ini Dan ini telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Ada dua nikmat banyak manusia tertipu lalai akan keduanya Yaitu nikmat badan yang sehat dan nikmat waktu yang luang Ini merupakan nikmat yang besar Ini merupakan nikmat yang besar Modal yang besar Allah berikan kepada manusia Kalau seseorang mendapatkan dua nikmat tersebut Ini merupakan modal yang besar baginya untuk bisa menjalani kehidupannya Yaitu badan yang sehat dan waktu yang luang Berapa banyak pada hari ini saudara-saudari kita yang berbaring Menderita penyakit Baik di rumah ataupun di tempat-tempat kesehatan Allah masih berikan kita kesehatan Ini nikmat yang besar Demikian pula waktu luang Ini nikmat juga Berapa banyak orang Dia memiliki segalanya dari urusan dunia Dari harta benda dunia Akan tetapi kalau kita lihat Waktunya itu Habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat Habis untuk mengurusi dunianya saja Untuk Allah sudah tidak ada lagi waktunya Untuk keluarga sudah tidak ada lagi Bahkan terkadang untuk dirinya sendiri pun Sudah tidak ada lagi waktu Habis untuk mengurusi harta bendanya Ya Karena Orang yang mendapati dirinya Sehat wal afiat Luang waktunya Bisa dia isi dengan Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat Bersyukurlah kepada Allah SWT Jangan sampai kita menjadi golongan yang Dikatakan oleh Nabi SAW Yang lupa Dan terlalaikan dari nikmat tersebut Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang telah mengajarkan Para sahabat agama Islam ini Kemudian para sahabat Mengajarkannya kepada Generasi setelahnya dan seterusnya Sampai Kita bisa merasakan nikmatnya kita beragama Islam Nikmatnya kita bisa menjalankan sunnah Ini semua tentunya Setelah takdir dari Allah SWT Merupakan jasa daripada Nabi kita Muhammad SAW Para sahabatnya Dan generasi-generasi Yang mulia terdahulu Oleh karena Karena senantiasi kita berselawat Kepada mereka semua Semoga Allah SWT Kumpulkan kita Bersama mereka Ya orang-orang salih terdahulu Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa salam TV Yang dimuliakan oleh Allah SWT Pembahasan kita pada kesempatan kali ini Masih berkaitan dengan Ibadah hati Sebagai mana Pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita telah mengulas Ya berbagai macam jenis Ibadah-ibadah hati Diantaranya adalah Mahabbah Ya Rasa cinta Setelah kita bahas Apa itu rasa cinta Kepada siapa kita harus Meletakkan rasa cinta Demikian pula Al-Khauf Rasa takut Ini juga ibadah hati Ya yang tentunya Yang kalau namanya ibadah Maka Pada dasarnya harus kita tunjukkan Hanya kepada Allah SWT Orang yang memalingkan Ibadah Kepada selain Allah Kepada siapapun Kepada apapun Maka dia bisa terjerumus Kedalam kesyirikan Demikian pula Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Berkaitan tentang Tawakal Ya Yang mana telah kita sebutkan tadi Termasuk Ibadah hati Yang paling agung Ya Karena di dalam Tawakal itu Ya Tercakup Ya Nilai-nilai Tawhid Artinya Orang yang bertawakal Benar-benar Dia bertawakal Kepada Allah SWT Sesungguhnya Dia telah Merealisasikan Tawhid itu Ya Karena makna Tawakal itu sendiri adalah Tawakal itu artinya adalah Seseorang Bersandar kepada Allah SWT Ya Baik dalam hal Ya Kebaikan yang ingin dia dapatkan Ya Ataupun Bahaya yang ingin dia tolak Ya Bersama dengan itu dia harus mengambil Sebab-sebab yang diperbolehkan Itu adalah arti daripada Tawakal Ya Menyerahkan urusan kepada Allah SWT Orang yang bertawakal Tentunya Dia telah meyakini Di sana ada zat Yang dia bersandar kepadanya Dia yakin Di sana ada zat Yang mampu mengabulkan permintaannya Ini merupakan nilai Tawhid Keyakinan tersebut Sehingga kita katakan tadi Orang yang bertawakal Kepada Allah dengan Sebenar-benarnya Tawakal Sesungguhnya dia telah Mengaplikasikan Tawhid itu sendiri Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita akan bacakan Beberapa dalil Yang dibawakan oleh penulis Berkaitan tentang tema ini Yang pertama Firman Allah SWT Di dalam surah Al-Ma'idah Ayat ke-23 Allah SWT Berfirman Wa'alallahi Fatawakkalu Inkuntum Mu'minin Hendaknya kalian Bertawakal Kepada Allah Saja Kalau kalian Benar-benar Orang yang beriman Kalau kalian Orang yang beriman Maka hendaknya Kalian Bertawakal Hanya kepada Allah SWT Sehingga Dikatakan oleh Para ulama Orang-orang Yang tidak Bertawakal Kepada Allah Maka tidak ada Iman padanya Tidak beriman Kepada Allah Orang-orang yang bergantung Kepada selain Allah Bersandar kepada selain Allah SWT Berdasarkan ayat ini Dia tidak beriman kepada Allah Karena kalau dia beriman kepada Allah Yakin kepada Allah Seharusnya Dia itu bersandar kepada Allah Di dalam semua perkara Kehidupannya Bahkan dalam urusan akhirat juga Misalnya Seseorang ingin Masuk ke dalam surga Allah SWT Dan ingin Dijauhkan dari Api neraka Dia harus bertawakal Kepada Allah Bagaimana? Yaitu dia Bergantung Kepada Allah SWT Dia berharap Kepada Allah SWT Agar kiranya Dia dimasukkan Kedalam surga Allah SWT Bersamaan dengan itu Dia mengambil Sebab-sebab Ya Kalau di bahasa Kita dia Berikhtiar Dia berusaha Inilah disebut Dengan orang yang Bertawakal Ya dia harus Serahkan urusan itu Kepada Allah Berapa banyak manusia Ya Bekerja dia Berusaha Beramal Akan tetapi Hatinya kosong Dari bersandar Kepada Allah Dia bersandar Dengan kekuatan badannya Dia bersandar Dengan Kecerdasannya Bersandar dengan Usahanya Ini kurang tepat Kurang sempurna Ya Usahanya itu Pekerjaannya itu Sudah bagus Ya Dia mau berusaha Mau berikhtiar Untuk mendapatkan Apa yang dia inginkan Harus ditambah Satu lagi Yaitu dia harus Menyerahkan Urusan kepada Allah Bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baru sempurna Tawakalnya Jadi Tawakal itu sempurna Tadkala bergabung Padanya dua perkara Yang pertama Dia bersandar Kepada Allah Harus kepada Allah Saja Ya Karena Allah Yang memiliki Segalanya Allah Yang mengatur Segalanya Ya Di satu waktu Juga dia harus Mengambil Usaha Mengambil Sebab Berikhtiar Inilah disebut dengan Orang yang bertawakal Ketika dia mampu Menggabungkan Dua Dua perkara ini Yang pertama Tadi dia bersandar Kepada Allah Dan dia harus Mengambil Usaha Mengambil Sebab Bersandar Saja Tanpa Mengambil Sebab Ini juga Tidak benar Tidak bertawakal Kepada Allah Ya Seperti orang Misalnya dia ingin Keturunan Ingin memiliki Anak Dia hanya bersandar Kepada Allah Sehingga dia Meyakini Kalau Allah Berkendak Aku punya anak Ya Pasti aku punya anak Walaupun aku tidak menikah Ya ini juga salah Ini tidak benar Ya Ataupun Orang yang memiliki Keinginan Ingin punya keturunan Ingin punya anak Sehingga dia pun Melakukan ikhtiar Dengan dia Memilih Memilih seorang wanita Kemudian dia menikah Hinya dan seterusnya Akan tetapi Dia lupa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang mengatur Segalanya Ini juga tidak benar Ya Bukan bertawakal Itu orang Kalau dia bertawakal Kepada Allah Dia berusaha Berikhtiar Ya Di satu waktu Dia harus Sandarkan urusannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya itulah Orang yang beriman Orang yang bertawakal Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tadi kita sebutkan Di dalam semua perkara Ya Baik itu perkara yang Baik yang dia inginkan Ataupun perkara buruk Yang dia ingin Jauhi Ya Seperti misalnya Satu contoh Orang yang terkena Penyakit Ya Sehingga dia pun sakit Berbaring di rumahnya Dia harus bertawakal Kepada Allah Bagaimana bentuk Tawakalnya Dia harus berobat Dia harus berikhtiar Ya Mencari orang yang ahli Di dalam Masalah penyakit tersebut Tapi tidak cukup Sampai situ saja Ya Dia harus Bertawakal Dia harus menyerahkan Urusannya kepada Allah Dia bersandar kepada Allah Dia minta kesembuhan juga Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi tidak benar Kalau Seseorang Hanya bersandar kepada Sebab saja Ya Misalnya Seseorang yang sakit Dia terlalu bersandar Kepada obat-obatan Ataupun kepada Dokter yang akan Memeriksanya Berapa banyak orang demikian Ketika dia sakit Dia berangkat ke Ya Orang-orang yang ahli Di dalam masalah Kesehatan Tetapi dia lupa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala That Yang mengangkat penyakit Ya Seharusnya hatinya itu Tetap bersandar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Benar dia Usahanya itu Sudah benar Ya Dia mencari orang yang pintar Ya Mencari obat Dan seterusnya Itu benar Namun harus ditambah Satu lagi Yaitu dia bersandar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Supaya tawakalnya itu Menjadi sempurna Ya Maka pemahaman yang demikian ini Harus terus kita dengung-dengungkan Di tengah-tengah masyarakat Karena Berapa banyak masyarakat Yang Sangat bergantung Terhadap sebab-sebab saja Lupa kepada Zat yang mentakdirkan Segalanya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Akan kita sambung Pembahasan ini Setelah jeda Berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Di dalam syarah kitabu ta'ahid Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa berikan kita ke istiqomahan Dari dalam Dia mempelajari agama Islam ini Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita hidayah Untuk kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari Ya karena sejatinya ilmu itu kita pelajari Untuk kita amalkan Ya bukan hanya sekedar kita mengumpul-ngumpulkan Pengetahuan Ya mengumpul-ngumpulkan riwayat Tetapi kosong daripada amalan Bukan demikian Yang diinginkan daripada ilmu itu Bagaimana ilmu itu mendorong kita Untuk kita beramal Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita berkaitan tentang Satu amalan hati yang cukup mulia Yaitu yang berkaitan tentang Tawakkal Setelah kita sebutkan tadi Bahwasannya Tawakkal itu merupakan Ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya orang-orang yang bertawakkal dengan tawakkal yang benar Sungguhnya dia telah merealisasikan nilai-nilai tawakkal Tawakkal adalah Ya ini adalah penisi daripada tawakkal Yaitu bergantung kepada Allah Bersandar kepada Allah Di dalam urusan-urusan kebaikan yang kita inginkan Ya ataupun marah bahaya yang ingin kita jauhi Ya bersamaan dengan itu kita harus mengambil Sebab-sebab yang dibolehkan syariat Ini artinya Tawakkal Setelah kita bacakan tadi Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Ma'idah Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Mensyaratkan keimanan itu dengan tawakkal Artinya orang-orang yang beriman Harusnya dia bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang tak bertawakkal kepada Allah Tidak menyandarkan urusannya kepada Allah Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seharusnya dengan keimanannya kepada Allah Keyakinannya kepada Allah Fiqah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya itu harusnya menggiring dia bertawakkal kepada Allah Menyandarkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita bacakan Dalil yang dibawakan oleh penulis Berkaitan tentang tema kita Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Anfal Ayat kedua sampai keempat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Ya di dalam surat Al-Ma'idah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu Adalah orang-orang yang apabila Mendengar nama Allah Subhanahu wa ta'ala Bergetar hartinya Bergetar jiwanya Tadkala dia mendengar nama Allah disebutkan Ya Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran Orang yang beriman itu imannya bertambah Ya Ketika dia mendengar kalam Allah Ayat-ayat Al-Quran dibacakan Dia merasakan keimanannya itu bertingkat Ini adalah orang yang beriman Ya Dan Allah katakan Orang yang beriman adalah orang yang bertawakal kepada Rabbnya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan orang yang beriman adalah orang yang mendirikan sholat Ya Dan menunaikan zakat Ini adalah orang yang beriman Ya Menegakkan sholat Pada waktunya Ya Dan dia juga mengeluarkan Sebagian hartanya untuk Ya Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ulaikahumul mu'minuna haqqa Mereka itulah adalah orang-orang yang beriman Dengan keimanan yang benar Ya Jadi di dalam ayat ini Allah sebutkan Ya Sifat-sifat orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar Ya Di antara sifat-sifat tersebut Kalau kita boleh ulang Yaitu yang pertama Tatka'ala Mendengar nama Allah Ya Hatinya bergetar Ya Artinya apa? Ada pengaguman di dalam hatinya itu Ya beda Ya ketika dia mendengar nama orang Nama manusia Dengan mendengar nama Allah itu ada bedanya Sebagian manusia Biasa saja Mendengar nama Allah Mendengar nama orang Mendengar Ya cerita Mendengar ayat Al-Quran Itu tidak ada Ya tidak ada connect Di dalam hatinya Biasa saja Ya Ada pun orang yang beriman Ketika dia mendengar nama Allah Dia langsung Bergetar jiwa itu Ya Apabila dibacakan Ayat-ayat suci Al-Quran Ini sifat yang kedua Imannya bertambah Ya karena iman itu bisa bertambah dan berkurang Ya Al-imanu yazidu wa yankusu Iman itu sebenarnya bisa bertambah dan berkurang Bertambah dengan ketaatan Dan bisa berkurang dengan kemaksiatan Ini adalah akidah al-sunnah wal-jamaah Ya karena ada disana keyakinan Bahwasannya Ya keimanan itu stabil Tidak bertambah dan tidak berkurang Artinya ketaatan ataupun kemaksiatan Ya itu tidak mempengaruhi derajat keimanan Itu tidak benar Yang benar itu Bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang Dalilnya apa? Ya ayat yang barusan kita bacakan Tadkala dia mendengarkan Ayat-ayat suci Al-Quran bertambah imannya Ini kan menunjukkan peningkatan Ya dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain Ada pertambahan Ini dalil bahwasannya Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang Jadi Ciri seorang mu'min yang benar Yang sempurna itu Ketika dia mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran Bertambah imannya Ya Maka kita intropeksi diri Ketika kita membaca ayat Al-Quran Ataupun mendengarkan ayat suci Al-Quran Apabila tidak ada pertambahan iman Ini ada masalah Ya Ada masalah Ya bisa jadi dia tidak memahami Al-Quran Ya Atau bisa jadi hatinya itu telah tertutupi oleh maksiat Sehingga Allah pun Haramkan dia dari kenikmatan Mendengarkan kalam Allah Ini sebenarnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang melakukan kemaksiatan Biasanya itu dia tidak mendapatkan kenikmatan Membaca Al-Quran Sehingga dia membaca Al-Quran Mendengar ayat-ayat Al-Quran Itu biasa saja Seperti mendengar perkataan manusia biasa Tidak ada pertambahan iman disitu Bisa jadi itu karena maksiat Ya baik maksiat Yang dilakukan seorang hamba dari matanya Atau dari lisannya Atau dari kupingnya Atau dari tangannya dan lain sebagainya Sehingga dia menutupi hatinya Dan tidak mampu lagi mendapatkan Kenikmatan membaca Al-Quran Kenikmatan sholat Mendengarkan bacaan imam dan seterusnya Jadi kita intropeksi Karena Allah katakan Orang yang beriman dengan keimanan yang benar Yang sempurna Dia ketika mendengarkan ayat Allah Bertingkat bertambah itu iman Ya Berarti kalau tidak bertambah ada masalah Maka cepat kita obati Kita cari nih Apa masalahnya Ya Kemudian Orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna Yaitu mereka adalah orang yang bertawakkal kepada Rabnya Yaitu Allah SWT Dan ini merupakan tema kita Ya sehingga penulis membawakan ayat ini Ya karena disini disebutkan Ya berkaitan tentang tema kita Yaitu orang yang beriman Adalah orang yang bertawakkal hanya kepada Allah SWT Menyerahkan urusannya hanya kepada Allah SWT Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat Ya Ini harusnya menjadi prinsip bagi kita Ya Karena kita di dunia ini Ya banyak melakukan aktivitas Baik Ya aktivitas itu untuk tujuan dunia Ya misalnya seseorang mencari Mengumpulkan harta benda Ataupun Yang berkaitan tentang akhirat Yaitu seseorang beramal Soleh Beribadah Ya Tentunya semua itu memiliki tujuan Ya Baik tujuan kebaikan yang ingin dia peroleh Ataupun Ya Ingin menghindari dari marah bahaya Ya Seharusnya semua itu Kita serahkan kepada Allah Kita bertawakan kepada Allah Ya Dalam semua lini Bukan hanya urusan dunia Ketika dia ingin mencari harta Mencari Ya Istri Mencari perobatan Ya Dan lain sebagainya Bahkan belum sampai urusan akhirat Kita juga diperintahkan untuk bertawakkal kepada Allah SWT Urusan akhirat apa maksudnya Ya kita ingin masuk ke dalam surga Ingin mendapatkan kenikmatan di surga Kita harus bertawakkal kepada Allah Harus menyandarkan urusan kepada Allah SWT Ya Karena Allah yang memiliki segalanya Allah yang mengatur segalanya Ya Di samping itu juga kita melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan Ya Karena manusia Ya Masuk ke dalam surga itu bukan hanya karena amalannya Ya akan tetapi Kembali kepada Rahmat Allah SWT Karena kalau seseorang Ya Mendapatkan surga dengan amalannya Berapalah amalan manusia Umurnya begitu pendek Amalannya bisa jadi tercampur dengan noda-noda Kesirikan Tidak sebanding Tidak sebanding amalannya itu Dengan balasan surga yang begitu sangat Sangat luar biasa Ya Sebenarnya Amalannya itu untuk mencari keredoan Allah SWT Manusia Masuk ke dalam surga Allah Karena rahmat dan rida Allah SWT Bukan karena amalannya Memang amalan itu merupakan salah satu sebab Ya Salah satu sebab yang Harusnya dilakukan oleh Seorang hamba Untuk dia mendapatkan apa yang dia inginkan Daripada nikmat Surga Allah SWT Kemudian Allah SWT melanjutkan Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna itu Al-ladhina yuqimun assolata wa mimma razaqonahum yunfiqun Yaitu mereka yang mendirikan sholat Dan menunaikan zakat Ya Mereka berimpak Baik itu impak yang Sifatnya sunnah Ataupun yang Yang wajib Itu mereka adalah orang-orang yang beriman Ya Karena Keimanan itu Bukan hanya Ya Perkara hati Sebagai mana telah disebutkan oleh para ulama Ya Bahwasannya iman itu Anutku bilisan Wa i'tiqodun bilqalbi Wa amalun biljawarih Ya tiga dia Harus ada tiga Keimanan itu yang pertama Dia harus ucapkan Dia harus sampaikan Harus persaksikan dengan ucapannya Ya Dan dia harus yakini apa yang dia ucapkan tersebut Ya Sesuai lisan dengan hati Ya karena ada juga orang yang bersaksi Tapi tak sesuai Ini disebut dengan munafik Dia mengatakan A hatinya B Orang yang beriman itu dia katakan A Ya hatinya A Ya itu yang kedua Yang ketiga itu Wa amalun biljawarih Dia harus buktikan dengan anggota badannya Keimanan yang dia sebutkan Keimanan yang dia sebutkan Yang dia yakini harus tampak dari amalannya Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Dia harus beribadah kepada Allah dan Rasulnya Maka dusta Maka dusta Orang yang Ya beriman kepada Allah Tapi dia tidak mau beribadah Ya dia katakan dia cukup Iman itu di dalam dada saja Maka itu tidak benar Ya menyelisihi Lakida ahlu sunnah wal jemaah Karena iman Menurut ahlu sunnah wal jemaah itu Harus tiga dia tercakup Yaitu lisan Hati Dan anggota badan Ya Maka mereka itu Yang memiliki sifat-sifat Yang telah kita sebutkan tadi Itulah orang-orang yang beriman Dengan keimanan Yang hak Yang benar Ya Salah satunya tadi adalah Mereka yang hanya bertawakkal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi Kalau mau iman kita itu sempurna Ya kita harus bertawakkal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Selain Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal Ya Allah akan berikan kita Rizki Ya dengan tawakkal kita Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Kalau kalian benar-benar Bisa bertawakkal Kepada Allah Allah akan berikan kalian rizki Layaknya Allah subhanahu wa ta'ala Beri rizki itu Burung yang terbang itu Dia pergi di pagi hari dengan Ya Perut yang kosong Dan Balik sore hari dengan Keadaan yang kenyang Karena dia keluar Ya Allah katakan Atau Nabi sebutkan di dalam hadis ini Burung itu dia keluar Mencari sebab Berikhtiar Padahal dia hanya memiliki cakar dan Mulutnya saja dalam berusaha Tapi dia keluar Ya berusaha Allah berikan dia Rizki Apalagi kita manusia Yang Allah berikan Banyak kesempurnaan Ya Mulai dari akal Bisa berpikir dengan baik Anggota tubuh yang sempurna Penglihatan dan pendengaran Ini semua Ya memberikan kita Kemudahan untuk kita bisa berusaha Insya Allah akan kita sambung Pembahasan ini setelah jeda berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabadu Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita melanjutkan Kajian kita Di dalam syarah kitabu ta'id Semoga Allah SWT Memberikan kita ilmu yang bermanfaat Sehingga dengan ilmu tersebut Mengajak kita untuk kita beramal Mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Yang mana itu merupakan Inti Dan tujuan daripada kita Ia diciptakan di muka bumi ini Allah SWT berfirman Wa ma khalaqtul jinnah wal insa Dapatkan balasan yang besar Balasan yang agung Yaitu surga Allah SWT Amin Amin ya Rabbul Alamin Kalau kita sebutkan Tawakal itu harus tercakup padanya Dua perkara Tawakal yang sempurna Harus ada padanya Dua perkara Yang pertama harus ada padanya Penyandaran diri kepada Allah SWT Al-iqtimadu ala Allah Baik dalam urusan kebaikan Yang ingin dia peroleh Ataupun kemoderatan Yang ingin dia Ingin dia tolak Dia harus bersandar kepada Allah SWT Ada pun contoh-tontohnya Sangatlah banyak Kebaikan yang ingin dia peroleh Misalnya dia ingin Ya anak yang soleh Ya ataupun Ya anak yang Taat kepada Allah SWT Anak yang Habis Al-Quran Ya yang menuntut ilmu syar'i Ya ataupun dia ingin Rizki yang Yang baik Ya rizki yang banyak Ya Ataupun dia ingin Ya mendirikan Misalnya Lembaga pendidikan Ya ini adalah Urusan-urusan yang baik Yang dia inginkan Maka dia harus Bertawakal kepada Allah Itu urusan-urusan dunia Ada pun urusan-urusan akhirat Misalnya dia ingin Mendapatkan kenikmatan Di akhirat Yaitu dengan masuk Kedalam surga Allah Dia juga harus bertawakal Kepada Allah SWT Ada pun Ketika seseorang Juga ingin Tertolak darinya Malah bahaya Dia juga harus Bertawakal kepada Allah Ya misalnya dia Sedang bersapar Dia takut kecelakaan Dia harus bertawakal kepada Allah Ya atau dia takut Tertimpa penyakit Atau penyakit itu Sudah turun Kepadanya Sudah dideritanya Dia juga harus Bertawakal kepada Allah SWT Dia bersandar kepada Allah SWT Ya Disamping dengan itu Dia harus mengambil Sebab-sebab Dia harus berikhtiar Supaya tawakalnya itu Menjadi Menjadi sempurna Dan ini telah Dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Ya Yang mana Nabi kita SAW Adalah orang yang Paling bertawakal Kepada Allah SWT Akan tetapi Beliau juga Mengambil sebab Ya Salah satunya Ketika beliau ingin Berperang Beliau mengambil Ataupun memakai Taming-taming Baju-baju besi Ya ini sebagai Bentuk Ikhtiar saja Tidak hanya Menyandarkan Urusan kepada Allah saja Bukan Akan tetapi Dibarengi Bentuk Usaha Ya Bisa saja Allah SWT Menyelamatkan Manusia Tanpa ada Usaha Akan tetapi Kita diperintahkan oleh Allah Untuk mengambil Sebab Ya Sebagaimana juga Allah SWT Berikan kita Gambaran Memberikan kita Pelajaran Pada kisah Maryam Yang mana Dalam keadaan Susah payah Dalam keadaan Lapar Mengandung Ya Dia diperintahkan Oleh Allah SWT Untuk Menggoncang Pohon Korma itu Ya Itu sebagai Bentuk Mengambil Ikhtiar Mengambil Sebab Bisa saja Allah SWT Berikan Rizki Tanpa Ya Ikhtiar Tanpa Sebab Sebab Ya Bisa saja Allah itu Memberikan Rasa kenyang Ke dalam tubuh Maryam Ya Tanpa harus Makan Akan tetapi Allah SWT Ya Perintahkan Untuk Mengambil Sebab Mengambil Usaha Ya Sehingga Ya Maryam Menggoyang Itu Pohon Kurma Dan Terjatuhlah Buah-buah Kurma Ya Kalau kita Pikirkan Dalam Kondisi Yang Susah Payah Habis Tenaga Disuruh Menggoyang Menggoncang Pohon Itu kan Suatu Yang Susah Akan Tetapi Tetkala Usaha Dilakukan Akan Mendapatkan Hasil Ya Intinya Kita Berusaha Ada Usaha Yang Kita Lakukan Sehingga Allah Allah Berikan Kita Apa Yang Kita Inginkan Dengan Usaha Kita Dan Tawakal Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana telah kita Sebutkan Tadi Hadis Dari Nabi Muhammad Sallallahu Kalau Kalian Benar-benar Betawakal Kepada Allah Allah Akan Berikan Kalian Rizki Ya Sebagaimana Allah Jamin Berikan Rizki Kepada Burung Burung Itu Mereka Pergi Di Pagi Hari Dalam Keadaan Lapar Perut Kosong Pulang Sudah Mendapatkan Makanan Dan Perut Kenyal Ya Karena Mereka Bertawakal Mereka Berusaha Dengan Apa Yang Mereka Yang Miliki Dari Keterbatasan Yaitu Para Burung Itu Bagaimana Lagi Dengan Kita Manusia Yang Allah Berikan Banyak Kesempurnaan Seharusnya Kita Memanfaatkan Dengan Kita Mengambil Sebab Dan Kita Juga Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Subhanahu Berfirman Di Surah Orang Yang Bertawakal Kepada Allah Cukup Baginya Cukuplah Allah Baginya Artinya Allah Akan Tolong Orang Tersebut Orang Yang Bersandar Kepada Allah Akan Bantu Karena Memang Dia Telah Serahkan Urusan Kepada Allah Yang Maha Kuat Tidak Mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Membantu Hambanya Yang Mana Hambanya Minta Bantuan Kepadanya Bisa Jadi Orang Orang Yang Tidak Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Mendapatkan Bantuan Dari Allah Tidak Mendapatkan Apa Yang Dia Inginkan Bisa Jadi Karena Dia Kurang Bertawakal Kepada Allah Kurang Menyandarkan Itu Kepada Allah Terlalu Menyandarkan Kepada Usahanya Kepada Dirinya Sendiri Bisa Jadi Hal tersebut Misalnya Orang-orang Yang Menginginkan Rezki Yang Banyak Sehingga Dia Kerja Siang Malam Sampai Lembur Dan Seterusnya Akan Tetapi Kalau Kita Melihat Keadaannya Begitu Begitu Saja Tidak Ada Pertambahan Di Dalam Ekonominya Bahkan Bisa Jadi Utangnya Banyak Tetapi Kalau Kita Melihat Usahanya Siang Malam Kenapa Bisa Demikian Bisa Jadi Karena Dia Lupa Kepada Allah Terlalu Bersander Kepada Dirinya Sendiri Ini Salah Orang Yang Bertawa Kepada Allah Akan Berikan Dia Rezki Allah Akan Cukupi Dia Ini Janji Allah S.W.T Harus Kita Pahami Dan Kita Praktek Wani Abbas Dari Ibn Abbas Beliau Berkata Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Allah S.W.T Berfirman Dalam Surah Ali Imran Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Cukuplah Allah Bagi Kami Bahasanya Allah Adalah Sebaik Baik Yang Maham Bantu Doa Ini Diucapkan memberikan bantuan, pertolongan yang manusia seolah bertawakal kepadanya ini adalah doa yang diucapkan oleh dua kekasih Allah Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad s.a.w mereka mengucapkan ucapan ini, doa ini di dalam keadaan yang sangat-sangat genting dan ucapan ini tentunya terkandung padanya puncak tawakal hasbunallah wa ni'mal cukuplah Allah bagi kami menyandarkan urusan kepada Allah s.w.t diucapkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad s.a.w. pada kisah Nabi Ibrahim, beliau mengucapkan doa ini tatkala beliau dilemparkan ke dalam api sebagaimana telah kita ketahui, sering kita dengar kisah yang mana Nabi Ibrahim ini akan dilemparkan ke dalam api karena beliau dianggap telah memocah belah kaumnya dakwah beliau sehingga kaumnya itu membuat api unggun yang seramat sangat besar sehingga beliau pun akan dilemparkan ke dalam api tersebut pada saat itu Nabi Ibrahim mengucapkan doa ini hasbunallah wa ni'mal wakil sehingga dengan doa tersebut dengan tawakal tersebut Allah pun rubah itu api menjadi dingin artinya pertolongan Allah datang dengan tawakal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim demikian halnya Nabi kita Muhammad s.w.t tatkala Nabi kita itu dikepung oleh orang-orang kafir ya sudah tidak ada lagi jalan keluar maka Nabi pun mengucapkan doa ini hasbunallah wa ni'mal wakil sehingga Allah pun turunkan rasa takut itu bagi mereka para musuh sehingga mereka pun tidak bisa memberikan marah bahaya kepada Nabi kita Muhammad s.w.t artinya apa tatkala seseorang bertawakal kepada Allah menyerahkan urusan kepada Allah pertolongan Allah pasti datang bantuan Allah pasti datang tapi dengan syarat benar tawakalnya itu tulus tawakalnya itu kepada Allah s.w.t hanya kepada Allah dia bersandar maka pertolongan Allah pasti datang dan ini telah terbuktikan telah tercatat di dalam sejarah orang-orang yang beriman seharusnya dia percaya dan yakin jangan ada lagi keraguan pada dirinya kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang tawakal kepada Allah s.w.t semoga materi ini memberikan pelajaran bagi kita agar kita senantiasa tetap bertawakal kepada Allah bersandar kepada Allah s.w.t di dalam semua urusan-urusan kita baik itu urusan dunia terlebih lagi di dalam urusan akhirat kita demikian kiranya yang bisa kita sampaikan kurang lebihnya kita mohon maaf waakhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi halal wala Terima kasih telah menonton